Jadi kalau adonannya dipisah pencampurannya ya Yang coklatnya ini dia sama teksturnya Tapi kalau coklat ini ditambahin dengan tepung maizena Otomatis yang coklat ini akan lebih alot gitu sahabatku Jadi itu tipsnya ya Enak banget Halo sahabatku apa kabar Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya Koko Edy Chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece serbabisa Dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku kali ini aku mau bikin lapis surabaya Jadi kue ini cocok banget untuk perayaan hari natal, tahun baru, imlek dan sebagainya Dan juga bisa jadi bingkisan atau ide usaha Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Bersama chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Untuk bahan A Ada 30 butir kuning telur 30 gram putih telur 120 gram gula halus Untuk bahan B 75 gram tepung terigu protein sedang 15 gram tepung maizena 1 sachet susu bubuk 1 sachet susu kental manis Untuk bahan C 120 gram butter Dan 60 gram margarin Untuk bahan D 1 sendok teh vanila ekstrak 1 sendok makan rum 6 gram coklat bubuk Pasta coklat 1 sendok makan Dan Slice strawberry secukupnya Mari kita mulai membuatnya Sahabatku nanti aku akan memanggang Lapis Surabaya Menggunakan oven Optimo Dari Tefal Ini ukurannya 19 liter Keren banget Ada 6 pilihan mode memasak Suhu hingga 240 derajat celsius Dan timer hingga 120 menit Apapun tipe masakannya Dengan menggunakan Tefal Semuanya akan mudah Sehat Dan efisien Pertama-tama Kita mau pecahin telurnya dulu Telur ini sebelumnya Sudah saya cuci Dan sudah saya keringkan Cara aku pecahin telur Kayak gini sahabatku Jadi saya Ambil dulu Taruh dulu di mangkok kecil Seperti ini Kemudian baru aku pindahin Kesini Dengan cara seperti ini Kita menghindari Dari Telur yang busuk Sahabatku Digabung aja Putih sama kuningnya ya Gak apa-apa Pastikan Mangkoknya Dalam keadaan kering Sahabatku Setelah kita Kumpulkan kuning telurnya Cukup kita cedok Satu-satu Seperti ini Sahabatku Dicedok Dibantu pakai tangan aja Kalau masih ada yang kurang ya Tuh Jadi menurut aku Dengan cara seperti ini Lebih gampang Dan Lebih bersih putih telurnya Sekarang kita mau simpan dulu Putih telurnya Ini sudah saya sisikan sedikit Ini akan kita pakai Untuk resep yang lain Pertama-tama Kita mau lelehkan dulu Margarin dan butter Jadi ini Dua per tiga bagiannya butter Dan sepertiga bagiannya margarin Dan akan kita lelehkan Dengan suhu 120 derajat celsius Dengan api bawah saja Sahabatku Dan ini adalah Salah satu Pilihan menu Dari oven optimo tefal Namanya Ben Mary Segini aja sahabatku Jangan sampai kematangan ya Tuh Warnanya masih seperti ini ya Sahabatku Jangan sudah seperti minyak goreng ya Ini kita aduk-aduk Nanti juga cair semuanya kok Sekarang kita mau kocok telurnya Campurkan sedikit putih telur Masukkan gula halus Dan kita kocok Sampai mengembang Atau sekitar 12 menit Sahabatku jadi seperti ini ya Sudah cakep banget adonannya Kalau sahabatku Kalau sahabatku gak bisa mengocok Menggunakan whisker Lebih baik menggunakan mixer Sahabatku Supaya gampang Saya pindahin aja Ke mangkok yang lebih besar Lihat sahabatku Adonannya harus jadi seperti ini ya Sekarang kita mau masukkan Margarin dan butter yang sudah dicairkan Susu kental manis Vanila ekstrak Rum Semua yang cair-cair ini dimasukin Lalu susu bubuk Sahabatku pastikan Mengikuti proses pencampurannya ya Karena disini stepnya gak boleh berubah Kita aduk Seperti ini Pastikan Sampai semua margarinnya Tercampur dengan baik Dan ini aromanya sudah wangi Sahabatku Setelah tercampur rata Kita bagi Disini sepertiga bagian Taruh disini Nanti akan kita buat Menjadi warna coklat Ada tepung terigu 50 gram dan 25 gram Nanti 25 gramnya untuk yang disini 50 gramnya untuk disini Sahabatku Kita ayak dulu Dan yang 2 per 3 bagian ini Kita beri tepung maizena Kita aduk rata dulu Jadi ini nanti akan menjadi layer yang kuning Kita aduk sampai rata Seperti ini Yang sepertiga bagiannya Kita masukkan Tepung terigu juga Yang ini tanpa maizena Sahabatku Dikarenakan Kita akan tambahkan bubuk coklat Dan sekarang kita mau campurkan bubuk coklat Disini bedanya Sahabatku Kalau untuk lapis surabaya Disarankan menggunakan bubuk coklat yang warna hitam Karena hasilnya akan lebih hitam Kalau tidak ada bubuk coklat hitam Boleh juga sih Pakai bubuk coklat biasa Jadi pasta coklatnya dibanyakin Kita ambil sedikit adonan Taruh disini Kita ratakan dulu Tidak boleh langsung ditaruh Di dalam adonan ya Nanti bakal Tidak bisa larut Baru kita gabung menjadi satu Kita aduk Sampai rata Sekarang kita mau masukin ke loyang Loyangnya sudah dioles dengan margarin Dan diberi baking paper Cukup 3 per 4 bagian saja sahabatku Jangan sampai penuh ya Nanti dia akan mengembang soalnya Sekarang yang warna kuning juga Kita masukin ke dalam loyang Step berikutnya Kita aduk-aduk Untuk menghilangkan gelembung Yang ada di dalam Dan kita hentak-hentak Sebelum dimasukin ke dalam oven Sekarang kita mau memanggangnya Ovennya keren banget sahabatku Kita bisa memanggang Tiga loyang sekaligus Hemat waktu banget kan Dan kita memanggang Menggunakan mode convection Dengan suhu 190 derajat celsius Selama 22 menit Sahabatku saat ini Teva Sedang ada promo mega brand day di JDID Diskaun hingga 68% Dan cashback hingga 250 ribu rupiah Juga ada hadiah langsungnya Dan untuk sahabatku yang berbelanja langsung Menggunakan kode promo di bawah ini Minimal 100 ribu rupiah Akan mendapatkan diskon 35 ribu rupiah Tanpa babi ibu Jadi segera kunjungi Teva official store Di JDID Ini sudah 22 menit Kita mau cek Apakah sudah mateng Wah sudah mateng sahabatku Sekarang kita mau mengangkat kuenya Kita taruh sini dulu Lihat sahabatku Ini matengnya merata ya Warnanya bagus banget Setelah dikeluarkan dari oven Kuenya kita hentak-hentak Dan akan kita langsung balik Kita mau lepaskan dari loyang Jadi ini dilepaskannya Selama masih baru diangkat ya Jadi jangan tunggu dingin sahabatku Begitu diangkat Keluarkan langsung dari loyang Lihat sahabatku Ini empuk banget ya Fluffy banget Satu lagi Duh sama tinggi ya Sahabatku Sekarang yang layer coklat Duh cakep ya sahabatku Sekarang akan kita beri selai Strowberry Lalu kita ratakan Kemudian kita ambil yang bagian coklat Kita tempelkan Bagian bawah loyang menghadap ke atas Dan kita beri selai Strowberry lagi Mumpung masih hangat ya Sahabatku Jangan tunggu dingin Lagi hangat-hangat Dikasih stroberry Supaya lebih mudah Menyerap Lebih mudah menempel Tuh Cakep kan sahabatku Ini tebal banget kuenya Sekarang mau kita tekan sedikit Seperti ini Jangan terlalu kuat ya Nekannya Ditenagain sedikit aja Supaya merekat sempurna Dan Kuenya terlihat lebih rapi Lihat sahabatku Kuenya membel-membel banget ya Empuk banget Sekarang kita mau coba potong Kuenya sahabatku Kita potong ya Ini empuk sekali Sahabatku Lihat Cakepnya Kita makan Kuenya Enak banget Jadi Kalau adonannya dipisah Pencampurannya ya Yang coklatnya ini Dia Sama teksturnya Tapi kalau coklat ini Ditambahin dengan tepung maizena Otomatis yang coklat ini Akan lebih Lebih alot gitu Sahabatku Jadi itu tipsnya ya Enak banget Kue ini bisa dijadikan Untuk hantaran Untuk natalan Untuk imlek Untuk lebaran Untuk kapan saja Semoga sahabatku bisa Membuatnya di rumah Semoga sahabatku Suka dengan video ini Kalau suka Kasih like Comment Share Subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Cakep banget ya Enak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax